...musyawarah warga masyarakat Lokapurna Bunga Tengah Lokapurna 16 Mei 2018 berdepan kantor musyawarah warga Lokapurna Bunga Tengah Pada hari ini, Rabu tanggal 16 Mei 2018 telah dilaksanakan musyawarah warga masyarakat Lokapurna yang dihadiri oleh Kepala Dinas Polisata Kabupaten Bokor Kepala Desebun Sari, BPD Burung Sari mengurus kolom pusaka Loka Puna BIMRO, RKRI Loka Puna Koperasi Hijau, para Kecua MC dan RW di Loka Puna serta masyarakat Loka Puna selanjutnya, musyawarah dihadiri oleh kurang lebih 56 orang bertempat di kata pusaka Loka Puna adapun, musyawarah ini membahas tentang aturan dengan terbit yang dihidupkan salam wisata di Loka Puna kami berupakan satu, terkait prisoner yang menyambut kawasan Loka Puna masyarakat Loka Puna menolak dengan alasan masyarakat akan mengurus legal hukum bersama Pemda keupatan Kewalapun tujuh yang kedua, untuk kemulisan izin di luar Loka Puna kami masyarakat menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah demikian berita acara ini, sekarang berupakan kami buat, kami sampaikan kepada yang berkepentingan menolak menolak swasta untuk pengusun izin di luar Loka Puna kami masyarakat menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah di luar Loka Puna 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 ada kisah 25,6 więc Demikian berita acara yang sekarang dipakai kami buat dan disampaikan oleh yang berpentingan agar itu menjadi pertimbangan khusus. Acara itu seorang bergantung dengan aman dan tidak terkenali, serta kami setuju dengan berita acara ini dibuat dengan sebenarnya. Lokal Purna 16 Mei 2018 menyetujui konsepnya kayak tadi, ketua RT, ketua RW, kemudian ketua BIPRO, Kepala Desa, Kepala Dinas Perwisata, ketua BPD, dan lainnya, Kepala Dusul di Tanah Tangi.